Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam hari ini, ini paligasi SIM digital ya Pak ya? Aplikasi peduli lindungi, nah jadi nanti bagi yang akan terbang, tapi syaratnya satu hari itu ya, nggak bisa beda hari? Kalau Garuda gitu Pak, kalau CityLink biasanya bisa. Kalau CityLink, jadi ini penerbangan, masukkan kode penerbangan dulu. Kode penerbangannya apa, misalnya Garuda, atau CityLink. Terus ini, jadi masukkan ini aja, penerbangan, kemudian somber nomor Inika. Inika betul, disini nomor plat nomor, disini Inika. Nah itu dimasukkan Inika, berapa? Nanti langsung pencet ya? Periksa betul. Periksa, nanti muncul langsung, habis di klik apa nih Weh? Nanti langsung hasilnya? Ya, kalau layak terbang, langsung. Jadi nanti hasilnya layak terbang, sama layak tidak terbang. Nah kalau udah seperti ini, nanti dapat perimplinan? Tidak Pak. Oh jadi langsung? Langsung aja. Jadi kalau ini nanti udah, ini dipoto disini. Di foto City langsung sampaikan ke petugas check-in. Jadi nggak perlu ke sana ya Pak ya. Ini manual. Ini kalau Garuda, karena perbangnya udah lain hari, jadi harus manual. Jadi kalau yang ini, yang langsung otomatis ya. Jadi otomatis. Jadi caranya cuma menyisikan Inika, sudah memerga penerbangan, langsung sudah ketemu. Nanti hasilnya dua ini, layak terbang atau tidak layak terbang. Di foto ya Pak ya? Di foto. Kemudian hasil foto ini kita serahkan ke check-in. Check-in ya Pak ya? Nah itu. Ini jadi supaya jelas gitu. Jadi pertama, saya ulang lagi. Masuk ke ini ya. Ini di gate 4 ya? Gate 3 ya Pak ya? Gate 3. Masuk. Nanti masukkan kode penerbangan kita apa? Sini. Kemudian masukkan Inika. Langsung klik. Nanti langsung hasilnya ini. Dua. Ada validasi tes ini. Layak terbang. Centreng hijau. Dan yang merah ini tidak layak terbang. Artinya dia mungkin COVID ya kalau ini ya? Hasil PCR-nya belum masuk ke peduli lindungi. Biasanya. Belum ke lindungi ya. Oh gitu. Jadi kan ini belum masuk ke peduli lindungi. Iya. Nanti ada kok keterangannya. Oh gitu. Jadi kalau sudah dia biasanya langsung centreng. Centreng. Tapi di peduli lindungi kan biasanya sudah. Masukkan kan sudah ada Pak. Layak terbang gitu kan. Boleh terbang gitu kan. Sebenarnya kita cek dari itu juga bisa ya. Nah ya. Dari langsung HP kita. Pakai ini sih Pak. Pakai harus pakai ini. Mesin ini. Oh kalau yang di sini harus pakai ini. Kalau untuk penerbangan kan. Kalau yang di luar kan peduli lindungi sudah ngasih keterangan sebenarnya. Ketika. Cuman harus dikandikan dengan layak penerbangan ini. Jadi nanti pihak penerbangan sudah tahu kita layak terbang apa tidak gitu. Langsung cek ini. Iya betul. Ya makasih Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.